BOLA DUNIA Bagaimana kekacauan Brazil yang terancam absen di Piala Dunia 2026? Keputusan Blunder Tunjuk Pelatih Medioker Federasi Sepak Bola Brazil bikin keputusan aneh setelah menunjuk Dorival Junior pada Januari lalu. Padahal sang pelatih gak punya karir cemerlang di pentas internasional. Dorival sendiri ditunjuk untuk menggantikan Fernando Diniz yang dianggap gagal total. Setelah diresmikan eks pelatih Sao Paulo ini langsung mengumber janji manis akan membangkitkan Brazil. Kami harus bisa menjadi juara lagi. Kami memang dalam masa sulit. Tapi kami akan bangkit secepatnya. Saya akan membentuk timnas yang tangguh. Kata Dorival. Omongan sang pelatih langsung dibuktikan usai mengalahkan Inggris 0-1 di laga debutnya. Hendrik Felix menjadi aktor kemenangan usai melesakan gol tunggal skuad sambal. Dorival langsung sumeringah karena debutnya sebagai juru taktik pasukan selesau berjalan manis. Ini adalah momen yang sangat spesial di awal pekerjaan saya. Kami bisa meraih kemenangan spesial kontra Inggris. Ujar sang pelatih. Selain itu Brazil juga gak terkalahkan di tiga laga uji coba selanjutnya sebelum pagelaran Copa America. Skuad Samba meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang. Sayangnya performa positif tersebut gagal dilanjutkan oleh Brazil di Copa America 2024. Pasukan Dorival Junior hancur lebur setelah tersingkir di babak perempat final. Skuad Samba dikalahkan oleh Uruguay lewat drama adu penalti dengan skor 4-2. Performa kurang meyakinkan sebenarnya sudah ditunjukkan sejak babak fase grup. Brazil hanya mampu meraih satu kemenangan dari tiga laga yang dimainkan. Dorival mengaku akan bertanggung jawab dan meminta para fans untuk bersabar menantikan proses timnya. Pekerjaan seperti ini membutuhkan banyak kesabaran. Ini bukan hasil yang diharapkan. Dan saya bertanggung jawab penuh atas hasil ini. Tim masih bisa berkembang lebih baik. Ucap sang pelatih. Namun dibalik kegagalan ini muncul juga rumor panas perselisihan pemain dengan Dorival. Pelatih 62 tahun ini diabaikan penggawa skuad Samba menjelang adu penalti kontra Uruguay. Bahkan pelatih 62 tahun ini sampai bingung garuk-garuk kepala di situasi tersebut. Dorival juga dihujat karena dianggap salah memilih susunan pemain di dalam starting line up. Sang pelatih malah memasang Hendrik Felip sebagai ujung tombak sejak menit awal. Keputusan ini berbuah blunder fatal karena sang pemain tampil hancur-hancuran. Hendrik hanya sukses mencatatkan satu umpan sukses dari lima kali percobaan. Itu pun dilakukannya saat melakukan operan kalawasit meniupkan peluit kickoff. Permainan buruk hilangnya gaya Samba Selain gagal di Copa Amerika 2024, Brazil juga mulai kehilangan identitas permainan cantiknya. Di bawah asuhan Dorival Junior, skuad Samba justru bermain tanpa skema yang jelas. Sementara Grafite juga menyebut era permainan yoga bonito andalan Brazil sudah lama punah. Saat ini gak ada lagi yang namanya sepak bola Brazil. Alasannya karena banyak pemain Brazil bermain di Eropa. Tapi masalahnya timnas Brazil gak bisa mengimbanginya dengan baik. Ujar legenda skuad Samba ini. Deretan pemain bintang malah kesulitan menampilkan skill teknik tinggi saat membela Brazil. Selain itu pasukan Selesau benar-benar kehilangan sosok Neymar sebagai nyawa permainan. Vinicius Junior yang diharapkan bisa menjadi pengganti justru tampil kurang memuaskan. Bintang Real Madrid ini cuma berhasil melesakan dua gol ke gawang lawan sejak dilatih Dorival. Sang pemain curhat karena mendapat peran berbeda di skuad Samba dan Real Madrid. Bermain untuk Brazil sama sekali berbeda saat membela Real Madrid. Pertandingan di Eropa berbeda. Bola berpindah dari satu sisi ke sisi lain dengan cepat. Terang Vinicius. Romario selaku legenda pasukan Selesau langsung meminta Neymar untuk kembali dipanggil. Jika Brazil gak mengembangkan permainan di sekitar Neymar, mereka gak bakal juara. Sampai mereka belum paham jika Neymar adalah penyelamat. Selama itu pula mereka bakal terus terpuruk. Terancam catat sejarah kelam. Kekacauan skuad Samba semakin bertambah parah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, pasukan Selesau harus bertekuk lutut di hadapan Paraguay dengan skor tipis 1-0. Performa buruk Brazil sejak awal agak langsung dimanfaatkan skuad La Albi Roja. Diego Gomez berhasil menghukum pertahanan rapu Brazil dengan mencetak gol spektakuler pada menit ke-20. Kekalahan ini bikin pasukan Selesau terlempar ke posisi lima kelasemen Jonah Chonmebol. Brazil hanya sanggup mengoleksi 10 poin dengan meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir. Padahal skuad Samba bisa memperoleh total 24 poin dari semua laga yang sudah berlangsung. Dorival Junior langsung meminta maaf hingga berjanji akan memperbaiki kelemahan Brazil. Kami kekurangan banyak hal hari ini. Saya bertanggung jawab atas hal itu dan saya nggak ingin menyalahkan pemain manapun. Ujar pelatih berusia 62 tahun itu. Namun pemain senior seperti Makiños justru berbeda pendapat dengan Dorival. Kapten Paris Saint-Germain ini malah semakin pesimis dengan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kami mencoba menemukan cara terbaik untuk bermain. Ada banyak hal yang sudah berubah. Ujar Makiños Runtuhnya kepercayaan diri membuat Brazil semakin sulit menggapai tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Jika ini terjadi, skuad Samba akan membuat rekor kelam untuk pertama kalinya gagal lolos. Pasukan Dorival Junior sudah menelan 4 kekalahan serta kebobolan 9 kali. Brazil bahkan mengolesi raihan poin terendah sejak format kualifikasi Piala Dunia dijalankan. Pasukan Selesau terakhir kali meraih poin terendah pada edisi 2002 dengan kualisi 16 poin. Namun, para pemain Brazil masih belum menyerah untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Vinicius Junior berjanji akan membawa pasukan Selesau kembali bangkit di sisa laga kualifikasi. Kami minta maaf kepada seluruh fans yang selalu mendukung kami. Namun, ini adalah masa-masa yang sulit. Kami ingin tampil lebih baik. Namun, semangat penggawa pasukan Selesau bakal diadang rintangan berat di sisa 10 laga terakhir. Skuad Samba masih harus bertemu dengan Chile, Uruguay, dan Paraguay. Jonathan Mebol hanya mengirimkan 6 negara teratas untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Skuad Samba di peringkat kelima, masih ketat-ketir karena bisa dikejar oleh posisi 6 hingga 8. Venezuela menempel ketat Brazil dengan torehan poin yang sama di peringkat ke-6. Sementara Paraguay dan Bolivia mengintai Skuad Samba di posisi ke-7 dan ke-8 dengan selisih 1 poin. Jika gagal masuk 6 besar, Brazil sebenarnya masih punya harapan lolos. Pasukan Selesau bisa mengincar tiket lewat jalur playoff dengan syarat harus finish di posisi ke-7. Namun, Brazil juga harus melakoni laga hidup mati dengan bertandang ke markas Argentina. Skuad Albi Celeste bisa saja menghabisi peluang lolos Piala Dunia milik Brazil. Ditambah dengan Argentina juga masih kokoh di puncak kelas main Jonathan Mebol, meski baru kalah di laga terakhir. Dengan prestasi yang semakin merosot, akankah Brazil akan mencatat sejarah kelam gagal lolos ke Piala Dunia? Terima kasih telah menonton!